Kepribadian Remaja Tangguh Pada tahun 2022, Ikatan Remaja Masjid Al-Ihsan mendapat dukungan dari pengurus masjid dan kecamatan Pangkal Balam. Camat Pangkal Balam, Namo Purnamawan menegaskan bahwa kegiatan pesantren kilat ini merupakan kegiatan positif dalam rangka membina generasi muda. Sehingga melalui kegiatan pesantren kilat ini, diharapkan para peserta mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai pedoman hidup dan timbul generasi-generasi yang berkarakter Islam. Dalam rangka membina generasi muda menjadi generasi Islami, sehingga apa yang kita dapatkan ini akan menjadi pedoman mereka agar depan dan memusahakan kehidupan mereka. Pada tahun ini mudah-mudahan perusahaan dengan didukungnya oleh pekerjaan, kita akan lebih baik lagi. Koordinator Ikatan Remaja Masjid Al-Ihsan, Irwan Mursalin, merasa senang karena kegiatan pesantren kilat yang diikuti oleh ratusan remaja masjid yang ada di kota Pangkal Pinang mendapat dukungan. Musik Corona kemarin dari 2019, 2019, 2019, 2020, 2021, dikatakan dengan jalan Corona dan terasa senang. Terus kita adakan tahun 2022? Kegiatan pesantren kilat ini dibuka langsung oleh Camat Pangkal Balam, Namo Purnamawan, dan disaksikan oleh para pengurus Masjid Al-Ihsan Pangkal Pinang. Dari kota Pangkal Pinang, Ando Sinaga, TVI Bangka Belitung melaporkan.